Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini. Kali ini bersama Ustadz Abdul Somad, akan mengulas keutamaan sholat subuh berjamaah. Rakaat al-fajri, dua rakaat qabliyah subuh khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa makna hadis ini? Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, Seandainya mereka tahu balasan sholat isya' berjamaah, dan subuh berjamaah, Mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka akan datang. Dan setiap langkah itu, Kami tulis setiap langkah tapak kaki mereka. Semuanya kami hitung, kami catat dalam buku catatan yang nyata. Setiap langkah kaki. Langkah pertama, menghapus dosa. Langkah kedua, mengangkat derajat. Langkah ketiga, menghapus dosa. Langkah keempat, mengangkat derajat. Faman ya'mal misqa lazarratin khairan. Ya rah, sebesar biji sawi akan dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat subuh sudah macam sholat jumat, disitulah gentar, disitulah akan merdeka Palestina. Allahu akbar. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah sampai akhir hayat insya'Allah. Amin. Ya Rabbul Alam. Allahumma barik li umati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini. Pada waktu paginya. Doa Nabi SAW. Nabi mengatakan, berkahi umat ini pada waktu paginya. Hari ini banyak waktu pagi tak berkah. Kenapa orang tertidur sampai apa kata pepatah orang? Jangan sampai rezeki dicotok ayam. Jangan sampai rezeki habis dipatuk ayam. Sekarang bukan cuma dipatuk ayam. Ditangkap hari mau dimakan musang, diambil ikan. Sehingga tak bersisa lagi. Rezeki ku mana? Rezeki kau sudah dituliskan Allah. Lalu kenapa hilang? Diambil makhluk lain yang lebih kuat, lebih cepat. Ini keadilan Allah. Begitu juga dengan rezeki. Dikasihnya kaki. Dikasihnya tangan. Dikasihnya mulut. Dikasihnya mata. Dikasihnya telinga. Tapi kalau kau tak bergerak, Rezkimu akan diambil orang. Wama minda batin fil ardi. Segala yang melata di atas muka bumi. Illa alallah riztu'ah. Reztinya dijamin Allah. Dabbah. Kau kenapa tak bekerja? Kenapa tidak beraktifitas? Kenapa tak bangun pagi? Kenapa tak berangkat cepat kerja? Ah. Kata ayat Quran kan segala rezeki sudah dijamin. Kenapa kita mesti sibuk-sibuk? Dia lupa makna dabbah. Dabbah ya dupu bergerak. Kalau kau bergerak. Fikulli harokah. Barokah. Setiap gerak ada barokah. Cepat datang. Andai tadi kita tidak datang ke masjid ini. Masih juga tidur sampai jam 6 kurang 15 ini. Maka sudah berapa yang tertinggal? Tak dapat doa dari para habbaib. Tak dapat kebaikan asma'ul husna. Maka rezeki sudah hilang. Itulah maka cepat-cepat datang ke masjid. Kata awan. Fimah tafakna. Mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wana ta'agar. Fimah tafakna. Mari kita berlapang. Tidak ada. Kalau ada perbedaan. Hanafi. Maliki. Syafi'i. Hambadi. Muhammadiyah. Nadatul Ulama. FPI. Semuanya sepakat. Solat subuh itu wajib. Tapi teknisnya berbeda. Yang satu pakai usoli. Satu tak pakai usoli. Yang satu pakai kunut subuh. Yang satu tak pakai kunut. Itu saja teknisnya. Yang satu duduknya tawaruk. Yang satu duduknya iftiras. Ini perkara-perkara sunat. Maka kita berlapang dada. Menerima perbedaan. Maka sampai masanya kita akan mati juga. Yang kita bawa dimana. Inilah langkah-langkah kaki. Inilah solat berjamaah. Inilah salam bersalaman. Mamin muslimaini ada dua orang muslim. Yalta qiyani berjumpa. Waya tasafa'ani berjabat tangan. Illa gufira laguma. Diampunkan Allah dosa keduanya. Malamnya tafarraqah sebelum berpisah. Disampun diampunkan Allah. Selesai solat. Salaman. Habis solat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Apa boleh salaman selesai solat? Apa salahnya? Kata Imam Nawawi. Kalau sebelum solat tadi sudah salaman. Habis solat ada yang ngajak salaman. Ya boleh. Mubah. Yang belum solat tadi dia belum salaman. Selesai solat dia salaman. Sunnah. Sebelum solat belum salaman. Selesai solat baru salaman. Sunnah. Sebelum solat sudah salaman. Habis solat salaman lagi. Mubah. Yang gak boleh itu sedang solat salaman. Maka ini semua menjalin ukuwah Islamia. Maka kalau pendidikan agamanya baik. Dia justru bisa terlawan program kapir yang mau merusak. Ini semua adalah karena proses pendidikan. Tapi jangan lupa. Ibu tetap mendoakan anak. Setiap pagi, petang, malam. Ya Allah. Anak ini sudah kukandung sembilan bulan sepuluh hari lamanya. Anak ini kususukan dua tahun lamanya. Mengalir darahku dalam darahnya ya Allah. Jaga hatinya supaya istiqamah. Jaga dia jangan sampai berzina. Jaga dia supaya sampai matinya husnul khatimah. Jaga dia dalam keadaan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu yang dapat saya sampaikan subuh penuh berkah ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.